Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Misla Hidayah Dalam acara Breaking News MTSN 5 Tabalong Sebuah acara berita yang mengabarkan kegiatan seputar dan sekitar MTSN 5 Tabalong Dalam rangka syiar madrasa Dalam liputan kali ini kami akan menyajikan berita Tentang Tim Satgas COVID-19 MTSN 5 Tabalong Yang melengkapi sarana protokol kesehatan Menjelang pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas Berikut liputannya Tim Satgas COVID-19 MTSN 5 Tabalong Menyiapkan berbagai fasilitas yang dibutuhkan Untuk menunjang proses pembelajaran tatap muka terbatas Kegiatan yang dilakukan antara lain Memastikan kesiapan berbagai fasilitas penunjang protokol kesehatan penjagaan Serta fasilitas kebersihan di luar dan di dalam ruang belajar Tempat cuci tangan, hand sanitizer, serta sabun cuci tangan Saat diminta keterangan oleh tim Breaking News pada hari Sabtu 18 September 2021 Anggota Tim Satgas COVID-19 yang juga Wakil Kepala Madrasah Bidang Sarana dan Prasarana Mahdiah SAG menjelaskan Pihaknya telah melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan Untuk menunjang proses pembelajaran tatap muka terbatas Yang dimulai dilaksanakan pada hari Senin 20 September 2021 Alhamdulillah kami hari ini bisa melengkapi dari sarana-prasarana Untuk pelaksanaan tatap muka Yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Dengan lengkapnya sarana protokol kesehatan penjagaan COVID-19 Diharapkan proses pembelajaran tatap muka terbatas Di Madrasah Sanawiyah Negeri Limata Balong Berjalan dengan aman dan lancar Serta sesuai dengan protokol kesehatan Tim Breaking News MTSN 5 Tabalong melaporkan Demikian Breaking News MTSN 5 Tabalong Saya Ms. Lai Dayat beserta tim redaksi pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!